Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Polyglot fans Well Nice meeting you again Ya In this episode I'm gonna talk to you about What, where, when, who, how WH question pokoknya ya 5W, 1H Tapi dalam Bahasa informal Jadi saya gak akan Ngomong tentang Apa Bagaimana, kenapa Nah saya yakin Teman-teman semua udah menguasai di kelas ya Nah yang saya mau Bicarakan disini adalah Saya mau Kasih teman-teman Padanan Kalimat tanyanya dalam Bahasa informal Oke kita ambil contohnya begini Apa, apa yang kamu inginkan Apa yang kamu inginkan itu kalau bahasa formalnya Informalnya adalah Kita pakai lu ya Untuk sepantaran Kita pakai lu Misalkan kita lagi ngomong dengan sepantaran Lu mau apa Atau Lu mau apa Gitu ya Lu mau apa Kalau Bahasanya sepantaran Terus Kenapa kamu kesini Kenapa kamu kesini Nah bahasa informalnya Dengan menggunakan lu lagi ya Tapi ingat Lu itu hanya digunakan untuk Sepantaran Gak boleh digunakan untuk Orang yang lebih tua Kenapa kamu kesini Lu ngapain kesini Lu ngapain kesini Ya dalam yang sepantaran Terus Dimana kamu membeli pulpen Dimana kamu membeli pulpen Lu beli pulpen dimana Lu beli pulpen dimana Lu beli pulpen dimana Atau Lu beli pulpen dimana Lu beli pulpen dimana Atau Dimana lu beli pulpen Nah tapi Ya Bisa lah Dimana lu beli pulpen Atau Dimana lu beli Gitu Terus Kapan kamu membelinya Kapan kamu membelinya Kita ganti dengan Lu beli kapan Lu beli kapan Kapan lu beli Kapan lu beli Ya Dan siapa Siapa yang mengantar kamu Siapa yang mengantar kamu Informalnya Lu dianterin siapa Lu dianterin siapa Atau Lu dianterin siapa Ada yang pake E Ada yang pake A Ingat di video saya yang Lalu Yaitu Ada pengaruh Budaya Betawi Ya Dengan bahasa Betawi Jadi Siapa yang mengantar kamu Akhirnya jadi Lu dianter siapa Atau lu dianter siapa Siapa yang ngantar lu Siapa yang ngantar lu Bisa siapa Bisa siapa Terus yang terakhir Bagaimana kamu kesini Bagaimana kamu kesini Lu kesini Lu kesini naik apa Ya Lu kesini naik apa Lu gimana kesini Lu gimana kesini Atau Lu kesini gimana Lu kesini gimana Ya Lu kesini gimana Atau lu kesini gimana Ya Jadi teman-teman semua So So If you learn Indonesia Informal That's great But You have to Also Hear And find out The real Indonesian people Communicate Between them Karena Semua orang Indonesia itu Punya Cara yang berbeda Untuk berkomunikasi Jadi Di Indonesia sendiri kan Terdiri dari berbagai macam Suku ya Dan juga Terdiri Dengan berbagai macam Logat Walaupun bahasanya Bahasa Indonesia Orang Madura Punya Logatnya Sendiri Orang Sunda Punya logatnya Sendiri Orang Betawi Punya logatnya Sendiri Orang Bali Punya logatnya Sendiri Orang Jawa Punya logatnya Sendiri Jadi Bahasa Indonesia Yang mereka Pakai Akan sedikit Berbeda Dengan bahasa Yang Lain Pakai Jadi Antara satu suku Dengan satu suku Yang lain Itu mungkin Terima kasih